assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel desegit reaction mom biasanya kalau weekend kan sukanya kita nonton film ya mom ya nah ini ada satu film yang terskip sama kita mom karena kita kemarin banyak acara iya iya jadi weekend-weekend kemarin kita banyak banget kesibukan sampai gak sempet nonton film siksan neraka mom aku tuh sebenarnya gak expect film itu bakal booming sih mom karena memang judulnya itu siksa neraka ya tapi ternyata film ini intisarinya itu bisa membuat seseorang menjadi bertaubat keren gak karena mungkin melihat adegan-adegan di film tersebut yang penuh dengan siksa-siksa neraka takut tapi ya bagus juga sih ya mom ya jadi ada efek sendiri ketika kita nonton sebuah film gitu jadi nggak melulu kita dengerin cerama Ustadz kita takut neraka dengan disajikan dalam bentuk film bisa membuat orang itu dapat hidayah dan akhirnya bertaubat gitu kan seperti yang satu ini seperti yang satu ini yang viral banget nih ada salah satu penonton mohon maaf ini waria ya mom ya waria dan seketika dia setelah nonton film film tersebut dia itu memutuskan untuk bertaubat dan kembali ke kodratnya gitu menjadi laki-laki normal gitu kita lihat videonya deh nih ini ada namanya Mas Yanto Mas Yanto itu seorang waria di daerah Jawa Barat atau kebumen pokoknya mana lah ya kebumen Jawa Tengah pokoknya iya 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 nah jadi ide ini nonton film bioskop diajak sama temennya terus reaksinya begini nih ini reaksi ketakutan yang saat nonton film nih Mas Yanto pertama kali nonton film ini di bioskop tuh Oh nih ya oke nanti kita lihat video yang sebelumnya nih 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 guys nanti kita lihat Pilihan, Ciksa berkat. Pilihan, Pilihan. Halinya, berkumpul insap. Pilihan, berkumpul insap. Pilihan, berkumpul insap. Jadi gimana? Berkumpul insap. Pilihan, berkumpul insap. Bersambung, mau gak mau, jadi banjir lagi. Kumpul insap. Iya, mau mau jadi banjir lagi. Bersambung, bisa jadi apa? Jadi patang rapat bisa. Bersambung, aku mau bunuh ya, bunyi. Bersambung, mau jadi banjir lagi. Bersambung, potong hari ini ya. Mbak, kan di mall. Jadi sebenarnya, kayak becandaan. Tapi ini, kena banget ya. Seolah-olah temennya ngetawain. Tapi sebenarnya, kena banget. Ini, dia lagi dapet hidayah loh. Kita baca komentarnya. Gak kebayang sih Pak Hala yang bikin filmnya. Harusnya tayang bulan Ramadan. DPR dan wakil-wakil rakyat wajib nonton. Kenapa mbak? Kenapa mbak? Mbak-mbak kasir bioskop ada ketawa Masya Allah tuh. Itu bioskop CSB apa bukan sih? Nah tuh. Meskipun ada sound ketawanya, aku bener-bener meneteskan air mata melihat Mas Yanto sekarang tuh. Alhamdulillah semoga dia dapet hidayah. Udah dapet hidayah. Nah tuh. Ini ada reaksi lu cinta luna. Nonton sisa uburnya nih. Coba-coba. Tuh. Tuh. Reaksinya habis nonton lu sisa neraka. Sisa neraka. Oh nangis dia. Tuh. 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 Betul. Tuh. Tuh. tapi diri anda yang dirubah nah, nah sekarang tinggal Ivan Gunawan loh, tuh suaminya Louis Cinta Luna gimana, kan udah nikah kan, tuh, tinggal ragil, tuh, mudah-mudahan bukan modus aja taubat beneran, nah coba kita balik lagi ke yang tadi tuh ya, Mas Yanto tadi ya, Mam, ya dia itu sampai diundang di podcastnya Densu loh, Deni Sumargo nih, tuh, respect banget kan dia kasih ceritanya, Mas ya, Makanya tuh, Apugis, penang-manggung, diundang tiket sama Selayu, ya, beli siksa neraka, oh, beli tiket nonton, kalau siksa neraka oke, tadi Mas Yanto nggak tau nih, Faham apa, nggak tau masuklah, nonton, iya terus, kaget yang dipotong, yang dicentuh, dijurang, apanya tuh? silatnya, oh, silat, itu, lidah karena situ, saya mau motobat, mau motong angkut, saya karena situ, bapak-bapaknya biasanya dibutin, dia ada di neraka oh, jadi dia tuh sempat dimimpiin dia lagi ada di dalam neraka gitu, Mam jadi kayak benar-benar masuk neraka gitu ya iya ya serem banget sih, ini mungkin dia sampai dalam ke bawah, dalam banget ke alam bawah sadar dia ya film ini ya sampai ke bawah ke mimpi tuh oke, oh ini nih, ini Inces Febri alias Mas Yanto masuk bagai sih Masya Allah sekarang sudah istiqomah gara-gara film Siksa Neraka tuh oh ini belum dipotong kok ini sekarang nih oke, ya ya udah berubah banget ya Mam ya dari tadi yang pakai baju kuning itu kita kita baca komentarnya nih ya teman-teman itu setiap lihat Mas Yanto ini saya yang berasa sesak nafas kenapa Mbak? kita lihat ada 35 komentar sesak nafasnya kenapa Mam? coba bacakan Mam apa profilnya? hmm untuk promosiin si genger yuk bisa yuk kok kesana sih? aduh nyerah deh kalau itu netral soalnya agak lain soalnya terus emat ketawa awas banteng kok banteng coba 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 ya Allah Bang ketemu lagi sama-sampean dengan foto DP yang berubah juga kenapa-kenapa? kok ini pada larinya ke situ sih pengen Mas Yanto pengen lihat Mas Yanto diundang di TV oke semoga ada Ustadz yang membimbing Mas Yanto kalungnya Mas Yanto kenapa kalungnya? ya Allah ya Allah mas sayang lah masih dipakai oh itu maksudnya nggak boleh dipakai coba coba nih kita lihat ada 7 balesan dari kalung Mas Yanto tuh nggak apa-apa perak bukan emas kayaknya tuh emang nape dengan kalung tuh biar dijawab sama yang lain aja Bang belum laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas walaupun cincin kawin tidak boleh kalau perak atau imitasi boleh ya emang boleh pelan-pelan pelan-pelan mungkin Mas Yanto habis potong rambut lupa buka kalungnya yang penting di hatinya itu udah ada niat untuk bertobat ya kan pelan-pelan jangan dijudge ya inget netizen jangan dijudge kalau ada orang-orang yang mau bertobat seperti ini ya teman-teman ya jangan dijudge didukung disupport ya kita lihat ini apalagi nih komentarnya nih tuh tambah cakep aja nih Mas Yanto tuh Kak bikinin TikTok khusus buat Mas Yantonya tuh semoga makin istikama dan diberikan kekuatan hati dan keteguhan iman rejeki lancar ya Mas Yanto Mas Yanto kalau apa misalnya boleh kasih saran mungkin Mas Yanto boleh datang ke Lampung buka pecelele Mas Yanto ya Mas Yanto ya bisa jadi buka pecelele Mas Yanto kalau misalnya bisa masak ya karena disini ada namanya Mas Yanto Lampungan dan itu enak banget pecelelenya ya Mam ya iya kambil teraisin aduh gak nyangka ya ternyata dari sebuah film itu bisa menginfluence bisa mempengaruhi orang untuk menjadi tobat dan menjadi lebih baik gitu ya Mam ya keren sih menurutku sih ini sutradaranya terus para aktor-aktor yang berakting di film tersebut itu keren-keren banget menurut gue sih ya sehingga membuat orang itu bisa merasakan feel itu kayak sebuah ngeliat kejadian benar-benar relate ke dia iya relate masuk ke dia dan kayak ngeliat kejadian nyata ini loh siksa neraka ini begini loh kejamnya gitu ya oke aduh benar-benar kita juga bisa mendapatkan hidayah seperti Mas Yanto ya Mam ya bisa lebih mendekat mendekatkan diri kepada Tuhan ya kan bisa lebih apa ya takut nanti akan siksa neraka gitu lah ya teman-teman ya dan disini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue jangan lupa untuk tetap like komen and subscribe dan untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa Mam dapat pemberitahuannya kalau kita upload video terbaru sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati